Intro Nah, di video kali ini saya bakal mencari ular di daerah sini ya Karena di sini itu pokoknya sangat-sangat lebat Ini ada orang-orang suara pengajian di daerah sini Jadi sebenarnya daerah ini itu gak jauh dari penguntungan penduduk Dan saya itu dapat informasi bahwa daerah sini itu orang-orang itu sering melihat ular di daerah sini Mungkin saya itu bisa dapat beberapa ular di daerah sini Karena emang musim hujan seperti ini itu ular-ular itu sering sekali muncul ya Dan menjelang musim hujan seperti ini Oke, kali ini saya bakal menjelajahi daerah sini Mungkin kita itu bisa menemukan beberapa jenis ular Yang enggak Saya juga lah Karena kemarin di sebelah sana saya itu Berburu malam hari itu dapat rotus banyak Oke, begitu terus pulang saya Oke, kita harus berhati-hati ya Karena di daerah sini itu banyak sekali Ular-ular tanah ini Nah, kita itu harus berhati-hati Karena ular-ular tanah itu dapat berkamuflasi di antara ini Berdauran kering seperti ini Oke, kita akan menuju ke arah sini Oke, banyak berhati-hati ya Nah, ini dia Oke, oke, oke Nah, coba lihat Dia menyerang ke arah saya ya Oke Nah, coba lihat Nah, bisa lihat kan Coba lihat Ular hijau ekor merah Trimeresurus insularis Ini bukan dari Albulabis ya Soalnya di daerah saya itu Tidak ada Albulabis Nah, ular ini sendiri di daerah saya itu Dikenal dengan sebutan Ulo luo Atau ular gadung luo Oke, coba lihat dia menyerang ke arah saya ya Karakter ular viper itu emang gini dia Sekilas dia itu terlihat sangat-sangat tenang Tapi, sebenarnya ular ini sendiri memiliki temperament yang sangat-sangat agresif Dan tidak segan-segan untuk menyerang Apabila merasa terancam Coba lihat dia langsung memasang posisi agak ya ke arah saya Ini udah ukuran yang cukup besar sih Untuk ular hijau ekor merah Karena kebanyakan individu yang paling besar ya Yang saya temukan di daerah saya itu Hanya 90 cm Ular ini sendiri memang terlihat tenang ya Tapi, kalau kita itu dekatkan seinci aja Bagian tubuh kita ke arah serangannya Dia itu langsung main ajar gitu loh Karena ular viper itu Mereka itu memiliki sensor panas Dan emang temperament ular viper itu sangat-sangat-sangat agresif Coba lihat ini Keren Banyak nyamuk di sini ya Oke, cara membedakan trimeresurus insularis dan albulabris sendiri Ada banyak ya Mulai dari yang paling mudah itu adalah Dari matanya Mata albulabris itu berwarna kuning Sementara kalau insularis ini Dia itu matanya itu berwarna merah Dan ada juga cara yang lebih akurat ya Yaitu menghitung jumlah sisi dursalnya Karena ada perbedaan signifikan antara sisi dursal antara insularis dan albulabris Dan juga ada juga cara untuk membedakannya itu Dari bentuk sisi pada bagian kepalanya dan matanya Di bagian antara matanya itu Itu ada sisi dan itu sendiri adalah kiri khas dari ular albulabris dan insularis ya Mungkin ada perbedaan gitu Nah, coba lihat ini Dia cukup kuat untuk memegang cabang-cabang poni ini Karena ular ini dia itu memiliki tipe ekor kriensil Yaitu jenis ekor Yang kuat untuk memegang cabang-cabang pohon Dan memang ular ini sendiri merupakan jenis ular arboreal gitu Atau aktifnya itu di atas kepohonan Dan ular ini sendiri oke Udah memasang posisi lagi ya Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang noktunal Atau aktifnya itu saat malam hari Dengan makanannya yaitu burung, kadal, dan katak-katak kecil Dan ular ini sendiri masuk ke dalam keluarga viper ya Atau ular-ular beludak Dimana ular-ular beludak itu Mereka itu terkenal dengan kepalanya yang berbentuk segitiga Dan taring yang dapat dilipat ke bagian belakang ya Dan ular viper itu semuanya memiliki temperament yang sangat-sangat agresif Meskipun sekilas mereka itu terlihat tenang ya Coba lihat ini Pada bagian sisik tursal Dia memiliki warna hijau Dengan motif yang agak kecoklatan ya Di antara punggung ini Dan pada bagian ekor Dia memiliki warna merah Kalian bisa lihat sendiri kan Ini itu penyebutan ular hijau ekor merah itu asalnya dari sini ya Dan untuk orang daerah saya sendiri Lebih mengenal ular ini itu dengan sebutan ulo luo Atau ular gadung luo Dan ada juga di beberapa daerah Orang-orang itu menyebut ular ini itu dengan Sebutan ular bangkai laut Coba lihat us Dan pada bagian sisik ventral Dia memiliki warna yang lebih cerah daripada sisik tursalnya ini Coba lihat us Dia memiliki warna yang lebih cerah Berwarna hijau agak kekuningan ya Coba lihat Oke Nah Ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main gitu loh Karena ular ini sendiri memiliki bisa berjenis hemotoksin Yang dapat membekukan darah dan melumpuhkan otot Dan apabila menggigit manusia Itu dapat menyebabkan membekukan di sekitar area gigitan Sakit yang seperti terbakar yang perlahan akan menjelar ke seluruh tubuh Dan apabila tidak ditangani dalam waktu satu jam atau lebih Dapat berpotensi menyebabkan kematian Parah emang Dan di daerah saya sendiri ular ini itu banyak sekali memakan korban gitu Nah Di daerah Jawa Timur sendiri Ular ini itu dikenal dengan sebutan ular pembawa maut ya Karena ular ini itu hampir menyebabkan 50% kasus gigitan ular per tahun Karena memang ular ini sendiri di daerah saya itu Hampir bisa ditemukan di daerah pinggir-pinggir pemukiman seperti ini ya Dan saya itu pernah menemukan ular ini itu berada di antara tanaman-tanaman bunga-bunga depan rumah orang gitu Memang daya adaptasi ular ini itu cukup tinggi ya Dan ular ini sendiri memang lebih menyukai hewan-hewan berdarah panas Seperti burung, tikus, dan hewan-hewan pengerat lain Mungkin dia sering masuk ke pemukiman itu untuk mencari makanan utamanya ya Yaitu tikus-tikus Nah coba lihat itu Dan memang jenis ular arboreal Jadi kebiasanya itu sering berada di antara pon-pon ini ya Ular ini sendiri memang nokturnal Tapi saat malam hari ular ini sendiri menjelajah di antara tanah-tanah untuk mencari makanan utama mereka Yaitu tikus-tikus dan kata-kata Dan coba lihat Oke saya akan memegang bagian kepalanya ya Coba lihat Kerennya dia Coba lihat bentuk-bentuknya Oke Saya akan Coba lihat Ketika merasa terancam seperti ini Dia itu akan membuat pola letter S Untuk menyerang musuhnya Dan memang temperamen ular ini sangat agresif Jadi jangankan kita ganggu Kita agak sengajanya ngelol dia aja saat waktu tidur Dia itu langsung main hajar Oke Saya bakal perlihatkan Taring-taringnya ya Oke coba lihat ya Mengarahkan serangannya ke arah saya ya Oke Nah Nah oke Kena Coba lihat Oke Ini di bagian perutnya agak besar ya Mungkin dia itu habis memakan sesuatu Kayaknya burung ini Soalnya Biasanya ular ini itu Berada di Berhapitnya di daerah pepohonan Dengan memakan burung dan kadal Dan lebih parahnya lagi Ular ini sendiri lebih menyukai daerah pepohonan rendah ya Yang pepohonan rendah itu Kadang itu Bisa terjangkau oleh manusia Dan ini berbahaya Berbahayanya dari ular hijau ekor merah Coba lihat Bentuknya cantik ya Ekornya sendiri berwarna merah Jadi ini itu asal-usul penyebutan ular hijau ekor merah ya Karena punggung ekornya ini berwarna merah Pada sisi dorsal dia memiliki warna hijau Dengan punggung Punggungnya agak berwarna apa ini Krem lah Hijau agak krem Dan pada sisi ventral dia memiliki warna hijau kekuningan atau keputihan Dan pada sisi subpaudal Kita lihat Warna merahnya agak gak merata ya Jadi warna merahnya ini hanya terbatas pada punggungnya Sementara kalau di bagian subpaudal ini Warna ekornya enggak seberapa merata Dan coba lihat Saya bakal perlihatkan taring-taringnya Coba lihat ini Wow 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 Coba lihat Panjang banget taring-taringnya Nah ular ini sendiri memiliki tipe taring berjenis solenoglifa Dimana taringnya itu panjang dan dapat dilipat ke bagian belakang Dan yang lebih parahnya lagi Taring ini tuh dapat menusuk secara akurat Bahkan bisa nemus ke tulang mangsa Dan coba lihat Saya lihat sendiri Bisa lihat kan Taring-taringnya Keran Wow wow Nah taring ini sendiri Saat proses menelan mangsa itu juga berfungsi sebagai Dia itu dapat mencengkram mangsanya Terus mendorongnya ke arah rangnya ya Dan coba lihat Wow panjang sekali ya Taringnya bisa bergerak ini Keren ya Dan coba Kalian perhatikan Di antara hidung dan mata Ini tuh ada sebuah lubang ya Jadi ini tuh yang disebut sensor panas Dimana sensor panas ini Berfungsi Saat ular ini tuh mencari mangsa saat malam hari Jadi dia itu dapat melihat Lingkungan sekitarnya Melalui perbedaan suhu yang ada di sekitarnya gitu Jadi kalau Di ibaratkan itu Saat dia itu melihat Sebuah objek yang agak panas gitu loh Maka pitnose ini akan mendeteksi Dengan mengeluarkan warna merah Keren Bener-bener keren Ini jenis ularnya sangat-sangat keren Oke Karena daerah ini sendiri memang Di samping pemukiman ya Dan Saya khawatirnya ular ini tuh Akan Menggigit orang-orang di daerah sini Maka dari itu kita akan Melepaskannya Di antara pepohonan yang agak tinggi Di sebelah sana Oke Begitu terus Terus petualangan saya Oke Kayaknya tempat ini cukup jauh ya Untuk melepaskan ular yang Sangat-sangat berbahaya ini Oke Kita akan Rilis dia belah sini Moga-moga dia itu Gak dibunuh ya Karena orang daerah saya itu Kadang itu kalau lihat ular itu Wuh Hebel Oke Sama jalan teman Nah Oke Kita berhasil merilis Ular ini ke habitatnya Moga-moga dia itu gak Masuk ke Area pemukiman ya Karena sebenarnya daerah sini itu Bersangat-sangat dekat dengan daerah pemukiman Oke Kali ini saya berburu Di daerah yang Agak jauh dari saya itu Bertemu dengan ular hijau Ekor merah kemarin ya Nah Kalian bisa lihat Di sini Di sini peponanya Luwobat sekali Dan memang di daerah sini itu Kadang itu Ditemukan ular-ular piton Nah Mungkin di perbulan kali ini Kita itu dapat menemukan Bukwobat jelas ular ya Oke Coba lihat Pokoknya Tapi sebenarnya daerah ini itu Di samping pemukiman penduduk Dan gak jauh Kalian bisa lihat Ada suara-suara orang Nyetel kemantai nanti Di sini Kita ada seberapa jauh Di sebelah sana Oke Kita akan turun ke sebelah sana Kebalet Kebalet dia Dia dengan santainya melingkar Diaan apa ini Melingkar di antara Degaunan kering ya Dan kebalet Oke Dia mulai bergerak Kita akan mengambilnya Oke Dia lari Nah Oke Dia memasang posisi ancang-ancang Nah Oke Moga-moga di sini Gak ada ular tanah lagi ya Oke Peponanya lebat di sini Dan di sini Banyak sekali nyamu Nah Kalian bisa lihat sendiri kan Wuss Wuh Keren Ular bandutan lemah Kalau silasma Rhodostoma Atau dalam bahasa Indonesia itu Disebut dengan nama Ular tanah ya Nah Ular ini sendiri Masih satu kerabat Dengan ular hijau ekor merah Yang disebut Viper Nah Ciri-ciri dari ular viper Itu mereka itu Gampang Kepalanya itu berbentuk segitiga Dengan mata yang Berbentuk seperti stripe Stripe-stripe Wuh Bapak lihat Dan ini ukurannya Masih kecil ya ini Dulu saya itu Pernah bertemu ular tanah Yang panjangnya itu 45 cm Gede banget Dan yang satu ini Bentuk tubuhnya itu Panjang Jadi yang satu ini Jantan ya Wuss Daerah sini itu Memang banyak sekali ular tanah Dan Keberadaan ular tanah itu Sebenarnya mereka ini Aktifnya itu saat malam hari Atau nokturnal Tapi biasanya saat jang Jang hari seperti ini Mereka itu tidur Di antara Dedaunan kering seperti ini Dan menyamar sebagai Dedaunan kering Jadi Asal usul ular tanah ini Karena coraknya ini Mirip kayak tanah ya Dan ular ini sendiri Memiliki temperamen Yang dua kali Lebih agresif Daripada ular Hijau ekor merah Tapi Untuk korbannya sendiri Hampir sepaten lah Karena memang temperamen Dari ular viper Rata-rata mereka itu Bener-bener agresif Wuh Keren Kalian Bisa lihat sendiri kan Dan memang Di daerah sini itu Populasi ular tanah itu Masih banyak Meskipun daerah sini itu Sebenarnya Hampir dekat loh Dengan daerah pemukiman Dan memang Saat malam hari sendiri Banyak sekali Ular bandutan lemah disini Kemarin saya Nemu di rumputan sebelah sana Dua ular bandutan lemah Sekaligus Keren Nah Ular ini sendiri memang Jenis ular yang Hampir sama ya Dengan ular hijau ekor merah Jadi mereka ini Penyebab 50% Kasus gigitan ular per tahun Dan beberapa di antara Berujung pada kematian Gigitan dari ular ini sendiri Uh Bener-bener Kalau orang tergigit ular ini Kalau Kondisi badannya Enggak fit positif mati Keren ya Dan memang Tuh Lepas lihat Dia memasang posisi siaga Dengan membentuk pola letter S Nah Pada bagian situr sel Dia memiliki Ini dia Warna seperti Dedaunan kering Ini tuh berfungsi sebagai Dia tuh bergamuflasnya Di antara Dedaunan Karena saat siang hari Ular ini tuh Kebiasanya itu Berada di atas Dedaunan kering Dan dia itu melingkar Gitu terus Jadi ular ini tuh Sebenarnya Jenis ular yang Pemalas gitu loh Jadi untuk Bergerak sendiri itu Cuma seadanya Jadi saat malam hari pun Karena mereka ini Aktifnya saat malam hari ya Saat malam hari pun Mereka ini Bergerak itu Cuma beberapa meter aja Gak jauh dari tempat Semula Karena memang ular ini tuh Jenis ular penyergap Dimana dia itu Hanya akan menunggu mangsa Kemudian kalau Ada sesuatu yang lewat Dia itu Bakal langsung Menggigit Dan ular ini sendiri Sensitive sekali Terhadap gerakan gitu loh Jadi apapun yang bergerak Di depan mereka Dia itu langsung Langsung gigit gitu Keren Dan ini sendiri Penyebab Ular ini tuh Memakan banyak korbannya Jadi Karena ular ini Sensitive sendiri Kebiasaannya itu Berdiam diri Di atas Di daunan Dan memang Kebiasaannya itu Gak cuma berada di atas Kadang dia itu Menguburkan setengah badannya Di antara Di daunan kering Jadi yang terlihat itu Cuma bagian kepala Sama ekornya Dan ini dia Mereka itu Dapat sangat Sangat sempurna Dalam berkamuflasi Di antara di daunan Dan ular ini sendiri Dapat menyerang Apa ya Dapat loncat gitu Keren memang ularnya Dan yang satu ini Coba lihat Bentuk-bentuknya Dari bentuk-bentuknya ramping Ini Laki-laki ya Nah Ular ini sendiri Merupakan jenis ular yang Full Terestrial Atau aktivitasnya itu Sepenuhnya di tanah Dan tidak pernah Sama sekali Memanjat pohon Jadi Julukan sebagai ular tanah Itu cocok sekali Untuk ular ini Karena ular ini sendiri Memang di daerah saya itu Pol Banyak sekali korban meninggal Akibat gigitan ular ini Duh Saya bisa lihat sendiri kan Temperamen dari ular ini itu Tenang Ya Tapi Kalau kita dekatkan Tangan kita Ke jarak serangannya Dia itu langsung Menggigit Karena ular ini sendiri Memiliki sensor panas gitu loh Jadi Daerah manusia itu panas Jadi kalau kita dekatkan Tangan kita aja Langsung Dia itu langsung Main hajar gitu Karena Pol keren ularnya Dan bisa lihat sendiri kan Ular ini sendiri memang Berbeda di daerah-daerah kering ya Berbeda dengan Ular hijau ekor merah Yang mereka itu Cenderung berada di antara Berada di Dekat-dekat dengan sumber air Ataupun dengan pepohonan yang Agak lebat ya Dengan seling-seling Rurutan Ular ini sendiri Kebiasaan mereka itu Berada di antara Dedaunan-dedaunan kering Seperti ini Jadi Yang berbayanya itu Seperti itu Jadi biasanya di antara Jalan-jalan setapak itu Di Sampai kanan kirinya Mereka itu ada Dedaunan kering Jadi ular ini itu Biasanya berkamuflasi Diantar dedaunan kering Nah Ular ini sendiri Memiliki tipe bisa Berjenis Hemotoksin Yang dapat Membekukan darah Dan menyerang bagian otot Dan memang Apa ya Komponen bisa dari Ular ini itu Agak berbeda ya Dengan ular hijau ekor merah Dimana kalau Orang tergigit ular ini Mereka itu Akan gosong Kulitnya Dan Kayak Luka bakar Melepuh Dan itu sendiri Akan perlahan Membusukan Daging dan tulang Dan memang Ular ini sendiri Dikenal dengan Pemutus jari Karena memang Orang-orang yang tergigit Ular ini itu Rata-rata Mereka itu Harus diamputasi Pada bagian yang tergigit Apalagi kak Kekal pada bagian jari Nah Ular ini sendiri Bener berberbah Karena ular ini sendiri Memiliki tipe gigi Berjenis Solenoglypha Dimana taringnya itu Panjang Dan dapat Ditekuk ke belakang Oke Kali ini Saya bakal Menunjukkan Taring-taringnya Kepada kalian Nah Kalian sendiri Bisa perhatikan Oke Kita akan cari-cari Taringnya Kekuatan lagi Supaya dia itu Tidak merucut Wow Coba lihat Taringnya Bener-bener Panjang Sekali Oh Coba lihat Ada kuning-kuning Yang menetes Di antara Apa-apa ini Oke Kita akan Supaya dia itu Tidak berontak Nah Kalian bisa Perhatikan sendiri Wow Dia coba lihat Taringnya panjang Sekali Nah Ular ini itu Tipe Taringnya itu sama Karena sama-sama Dari keluarga Viper ya Sama-sama dengan Ular hijau Ekor merah Dia itu memiliki Taring berjenis Solenoglypha Jadi taringnya itu Panjang Dan dapat Ditekuk ke belakang Dan taring ini sendiri Dapat bergerak Secara bersamaan Maupun secara Sendiri-sendiri Dan memang Saat proses menelan Mangsa sendiri Taring ini itu Berfungsi untuk Mencengkram dan Memasukkan Mangsa ke dalam Rahangnya ya Dan coba lihat Ini komponen Biasanya itu Agak berwarna kuning Ya disini Jadi Ini tuh Berbahayanya Ular bandutan lemah Ini atau Ular tanah Kalau orang daerah saya Itu nyebutnya Ular tanah Coba lihat Pedas Sisi ventral Dia memiliki warna Ini dia Coklat putih Coklat agak keputih-putian Dengan motif seperti Hitam putih-hitam putih Yang membentuk Segitiga yang saling bertemu Bisa lihat sendiri Motif seperti Segitiga yang Dan pada Sisi ventral sendiri Dia itu memiliki warna Apa ini Hampir mirip dengan Sisi torsalnya Dia itu memiliki warna putih Dengan seling-seling Belang-belang coklat Coklat hitam-coklat hitam Keren emang ularnya Dan ular ini sendiri Merupakan jenis ular Yang pemales Dimana dia itu Saat siang hari Dia itu kebiasaannya Melingkar Di antara Dedaunan-dedaunan kering Jadi julukan Ular tanah itu Tidak salah untuk ular ini Coba lihat Kepalanya itu Berbentuk segitiga Dan ini itu Ciri-ciri dari ular viper Keren emang Ular ini sendiri Aktifitasnya itu Malam hari Atau nokturnal Dan dia itu Lebih aktif saat malam hari Dengan menjelajah Untuk mencari Makanan kesukaan Kesukaannya Apa ya Makanan kesukaan Ular ini itu Banyak ya Seperti kodok Kadal Tikus Burung Asal Tapi mereka itu Cenderung suka Dengan hewan-hewan pengerat Seperti tikus Dan burung Dan juga-juga Hewan-hewan Melata lainnya Bahkan ular ini sendiri Saya itu pernah lihat Dia itu Kanibal ya Dengan memakan Sesama ular Keren emang Ularnya Bener-bener Mengerikan Dan yang satu ini Ukurannya itu Kecil ya Ini Ini masih jubil Oke Untuk ular ini Kita itu Tidak bisa Membiarkan Dia itu Disini Jadi kita akan Melepaskannya Di tempat Sana Yang dengan Bebohonannya Agak Oke Nah Kali ini Kita akan Melepaskan Ular berbahaya Ini ke Daerah Semak-semaknya Agak lebat Disini ya Mungkin dia itu Tidak bisa Kita kontak Dengan manusia Soalnya Di daerah Saya sendiri Ular ini itu Gampang banget Dijumpai Di daerah Lagu Dengan melepaskannya Ke Kebohonan Lagu Seperti ini Supaya dia itu Tidak menggigit Orang lah Oke Kita akan Lepaskan Ular ini Nah Coba lihat Dia langsung lari ya Oke Itu saja untuk video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax